Terima kasih telah menonton! 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 Ada bus mie instan, ada dispenser, ada beras. Ini apa? Baju pakaian. Baju pakaian? Coba diambil, nak. Majudan, ambilkan sepedanya. Sekarang, Kamal, buka. Satu-satu. Bajunya ini buat siapa kamu serahkan? Langsung. Rudung sama Gamis. Gamis? Buat Mbah. Beli dua, sama baju muslim, kokoh. Buat keluarga, abang, adek, semua. Yang itu nggak apa-apa, biar Nenek pegang, kasihkannya ke Nenek. Lewat samping, nak. Ini baju Gamisnya juga? Enggak, baju kokoh juga. Isinya ini adalah baju kokoh dan baju gamis, ya. Ditaruh dulu. Ini modelnya hampir sama semua. Tujuannya apa kamu beli baju kokoh sebanyak ini? Ya, biar lebih... Supaya lebih rajin lagi ibadahnya, nak. Saya mau Kamal pakai baju yang ini. Kakaknya pakai baju yang ini. Dan Hendra pakai baju yang ini. Dipakai ya, nak. Saya mau lihat. Sekolah. Cocok di kalian semua. Gimana perasaan Hendra dibelikan baju kokoh? Makin banyak koleksinya, kan? Ini juga sepeda buat kamu, nak. Cobain. Main sebentar kesana, mutar. Sepeda ini mau kamu pakai untuk apa, Nantina? Sekolah. Kamu, sekolah kan uang sekolahnya belum bayar, nih. Emangnya masih bisa masuk sekolah? SPP kan masih menunggak, kan, nak? Coba Kamal, uang sekolah menunggak berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan. 1 bulannya berapa? 270. 270 kali 6. Lumayan, nak. Capek-capek kerja sampai 11 hari. Tim saya kasih informasi, katanya kamu pernah kehilangan uang sebesar 4 tahun Rp40.000? Iya. Betul. Kemana larinya itu uang, nak? Bangun tidur, pas pengen makan di warteg, pengen bayar, hilang. Akhirnya nyintang, besoknya baru bayar. Kamu ikhlas kehilangan uang segitu? Ikhlas, om. Anggap aja, mungkin kamu. Ya, ikhlaskan aja. Hendra, kalau besok kamu dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Gak mau. Kalau dikasih uang sama kakak untuk bayar uang sekolah, gimana perasaan kamu nanti? Senang, kakak kamu ini punya sesuatu yang spesial. Punya sesuatu yang indah sekali buat kamu, nak. Berharap supaya kamu sekolahnya makin rajin. Percaya, kakak kamu ada hadiah spesial. Nih. Telefon, bro. Telefon, bro. Iya. Apa yang kamu rasa? Sedih? Curahkan aja, nak. Iya, terus. Amin. Amin. Ibukan lu coba kemasannya biar Hendra lihat bentuk handphonenya, nak. Amal. Uang sisa berapa? Uang sisa Rp 170.000. Baik. Saya ambil ya. Sesuai dengan perjanjian. Amal. Tadi beli handphone ada sekalian beli kuota nggak? Enggak, om. Enggak. Beli headset doang. Terus bagaimana handphone itu bisa dipakai kalau kamu lupa untuk beli kuotanya? Hari ini masih ada uang yang tadi Rp 15.000. Mau dipakai buat beli pulsa itu? Iya. Emangnya cukup Rp 15.000 buat beli kuota? Dapat, om. Rp 20.000. Saya mau handphone itu harus berguna untuk satu keluarga minimal. Iya, om. Dan paling berguna untuk Hendra. Karena tadi kamu lupa untuk beli kuota. Uang yang barusan kamu kembalikan ke saya, saya perserahkan ke kamu kembali untuk beli kuota. Jangan. Jangan. Untuk kakaknya, apa yang mau kamu simpulkan dengan kehidupan Kamal, Hendra, dan nenek di rumah? Silahkan. Tetap berdua. Apapun keadaannya. Orang tuh sudah meninggalkan udah lama. Gimana? Kita anak laki. Caya diri. Menjawab. Iya. Apapun keadaannya. Iya. Kamal, saya pulang ya. Iya. Untuk pemirsa GTV dimanapun anda berada dan tentunya yang menyaksikan episode ini. Kita bisa belajar dari kehidupan Kamal. Kamal pemuda yatim piatu berusia 16 tahun. Melawan rasa rindu terhadap kedua orang tuanya yang telah diada. Rasa kehilangan tidak membuat Kamal menyerah. Justru Kamal makin optimis untuk menggapai sukses. Di sini kita bisa tarik kesimpulan. Karena sesungguhnya. Status. Latar belakang. Dan biografi seseorang. Hanyalah penilaian di mata manusia. Bukan di mata Tuhan. Saya Mr. Mani. Saya akan berjalan kemana arah matang yang berjalan. Dan tentunya saya berharap arah matang yang tersebut dapat mengarahkan saya ke tempat dimana banyak orang yang membutuhkan. Sekali. Tuhan tempat anda. Lepas kemana? Lepas kemana? Tuhan. 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 Tuhan.